Terima kasih. Sebagian Kabupaten Tenanjam, Pasar Putara, dan sebagian di Kabupaten Putai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa dikaltin? Ada pertanyaan, kenapa dikaltin? Satu, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bunyi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah loksor. Yang kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Talipah Manang, Samarita. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Pembangunan Ibu Kota Balung ini bukan satu-satunya supaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis bilirisasi sumber daya alam. Terima kasih telah menonton!